Betul saya tidak terima, saya dibilang tidak bisa kerja, siapa yang tidak bisa berbicara? Betul saya tidak terima, saya dibilang tidak bisa kerja, siapa yang tidak bisa berbicara? Sekarang, kalau ngawur nyerobut gitu, siapa yang tidak bisa kerja? Ya, ini bagaimana saya bilang itu? Jokter Johnny lagi, Jokter Johnny lagi! Pak, saya bilang itu dia orang mana, Pak? Saya bukan itu, karena saya minta, Pak. Boleh di cek ke Pak Promo Nanu, boleh di cek ke Mbak Puan. Ini momen ketika Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, menelpon pihak BNPB. Ia kesal karena mobil PCR bantuan dari pusat dipindah. Peristiwa yang berlangsung di halaman Balai Kota Surabaya ini terjadi Jumat lalu. Terus mobil datang, mobil datang. Nah, kemarin itu dipakai di luar kota. Aku nggak usah ngomong lah, saya. Ini dua-duanya. Kepala Dinas Kesehatan Surabaya juga menyampaikan penyesalannya pada pemerintah provinsi karena memindahkan mobil PCR bantuan, padahal menurutnya warga sudah berkumpul di lokasi. Akhirnya kami dua kali membubarkan pasien yang akan kami cek. Nah, saya sangat menyesal karena apa? Kami nanti tidak dipercaya lagi oleh pasien. Kami sudah merayu mereka untuk bisa ikut melakukan slep, tetapi dua kali kami melakukan pembatalan. Ya, jadi itu yang saya sesalkan. Karena kalau kita nggak gerak cepat, ini pasien-pasien ini menunggu dan penanganan tidak bisa cepat selesai. Yang menarik siapa, Bu? Yang menarik mobil ke luar kota siapa, Bu? Ketua Gugus, ya. Kedua Gugus Jawa Timur. Ketua Tim Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur, Dr. Joni Wahyu Hadi, yang namanya disebut Risma, memberi klarifikasi. Menurutnya, sebelum digeser ke wilayah lain yang juga membutuhkan, mobil PCR tersebut sudah dioperasikan di beberapa titik di Surabaya. Sebelumnya sore kita diskusi-diskusi di mana ini besok bekerja mobil ini, banyak sekali yang minta. Dan kita tahu Tulung Agung dan Lamongan juga sasarannya cukup banyak. Nah, Bu Feni menugaskan staffnya, namanya Bu Deni kalau nggak salah. Menugaskan staffnya, tapi Bu Deni tidak menyampaikan, hari ini acaranya Surabaya apa? Nah, hari ini acaranya Surabaya apa? Sehingga mobil kita kirim ke Lamongan dan Tulung Agung. Nah, di tengah jalan ternyata pagi-pagi beliau telepon ke saya, dia minta mobil dua-duanya di Surabaya. Padahal di Lamongan dan Tulung Agung kan sudah siap mereka. Begitu. Nah, saya sudah bilang, besok saja Bu, karena ini sudah janjian dengan Tulung Agung dan Lamongan. Saya ngomongnya datar-datar gini aja besok. Dan besok kita acarakan lagi, besok itu besok pagi maksudnya. Dan besok pagi tadi sudah diskusi lagi dengan Bu Deni, dengan Pak Kabang Op. Besok akan direncanakan dua-duanya di Surabaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!